Depok keluarga berduka atas meninggalnya Bripka Rahmat Effendi yang ditembak oleh sesama polisi. Brigadir Rangga Tianto, Ayahanda, Alam, Rahmat, Arsan Muhammad Jayelani, 74, merasa sedih atas kematian tragis korban. Merasa sedih dan terpukul sekali. Karena keadaan sehat begitu tiba-tiba meninggal. Namanya juga kehilangan saya, kata Arsan kepada wartawan di rumah duka. Tapos, Depok, Jumat, 26 Juli 2019. Arsan mengatakan anaknya itu bertugas untuk melindungi warga. Namun ironisnya, Rahmat justru malah ditembak. Dia itu melayani masyarakat, tapi akhirnya dia yang korban. Dia di situ juga sebagai kapokdar. Jadi merasa tanggung jawab melindungi masyarakat. Jelas Arsan. Arsan mengatakan korban adalah tulang punggung keluarga. Korban disebutnya sebagai sosok yang baik dan mau membantu sesama. Selama ini almarhum alhamdulillah. Sama saudara, kakaknya, baik sekali. Sama yang susah dia juga mau membantu. Tentu, tuturnya, sama kakak, terutama saya sendiri. Walau istilahnya saya dapat pensiun. Tapi dia masih bantu juga. Dia juga masih bimbing ruslan. Banyaklah kenangan dengan almarhumon silar sambungnya. Rahmat adalah anak ketiga dari lima bersaudara. Rahmat menjadi tulang punggung keluarga. Arsan sendiri tidak pernah punya firasat buruk bawah. Anaknya akan meninggal secara tragis. Arsan sendiri mengetahui anaknya tewas ditembak saat sedang beristirahat. Kamis, 25.07. Malam Monsiora nggak ada firasat sama sekali. Cuma waktu semalam maghrib saya merasa badan lemes sekali kayak kapas itu. Badan saya, kaki nggak bisa untuk berdiri. Akhirnya saya minum obat sakit tulang sama lambung. Akhirnya bisa rebah supaya bisa pulih. Jelasnya, Rahmat kemudian terbangun dari tidur setelah dibangunkan oleh cucunya. Cucunya itu mengabarkan bahwa Rahmat meninggal dunia. Akhirnya jam 8.30 malam saya dibangunin cucu. Saya, katanya, pak, pak, bangun. Ada uak Rahmat meninggal. Kan saya kaget. Akhirnya neneknya teriak histeris langsung kaget karena nggak sakit. Nggak apa jadi kaget gitu. Tandas Arsan Pantauan Detikkom di Rumah Duka Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Sejumlah polisi datang melayat Kakor Polerut Bahar Kampolri Irjen Zulkarnain Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf datang Melayat polisi tembak mati polisi di Depok Mah, mea Selamat menikmati.